Film horor berjudul Kiblat ini diancam di boykot oleh para netizen karena posternya yang menampilkan orang yang sedang sholat. Apakah akan terkena cancel dan gagal atau malah akan jadi laris di pasaran? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Film Besutan Leo Pictures yang tahun lalu ini mengeluarkan film berjudul Sosok Ketiga yang sukses. Hingga 1.600.000 penonton. Ini dibintangi oleh Yasmin Nepper, Arbani Yazis, Ria Ricis, Hana Saraswati, dan juga Dennis Adiswara. Saat teaser-teasernya muncul kemarin dan juga pengumuman konferensi persnya, tidak ada hal-hal yang terus kemudian menjadi catatan. Hingga akhirnya, poster film yang ditampilkannya ini juga secara countdown, 3 hari lagi, 2 hari lagi, 1 hari lagi, dan terus kemudian tampil, ternyata mendapatkan sesuatu yang sesuai harapan, langsung membuat heboh, tapi hebohnya negatif. Banyak para konten kreator yang terus kemudian menyayangkan dan mengungkap hal ini dalam konten mereka. Netizen yang terus kemudian meninggalkan pesan-pesan yang menyesalkan mengapa mengambil gambar dan juga judul seperti hal itu tadi. Dan bahkan ada yang mendoakan semoga filmnya ini flop atau gagal di pasaran. Disclaimer sebelum memulai, kalau menurut saya fotonya itu bukan foto orang sedang ruku, tapi sepertinya orang yang mau kayang tapi nggak jadi. Tapi memang sutradaranya, ini sepertinya sepakat dengan pembuat posternya, saya duga di sini memang ingin menggambarkan cerita orang ruku yang kepalanya terpuntir ke belakang. Kita akan dengar penjelasan dari pihak Leo Pictures-nya, semoga akan ada ya. Tapi kita akan coba lihat, apakah ini adalah sesuatu yang memang harus di-cancel sedemikian hingga, atau memang sesuatu yang lazim? Saya katakan yang pertama, kalau kita menelusuri film-film horror bertema agama atau berlatar belakang agama, mayoritas di daerah tempat di mana film tersebut diluncurkan, ini adalah sesuatu yang lazim. Kembali saya tidak membenarkan atau menyalahkan dulu, tapi kita lihat fenomenanya. Film-film bergenre horror, berlatar agama Nasrani, ini juga sangat lazim di Hollywood, dan juga negara-negara yang memang mayoritasnya menganut agama Nasrani dan Kristiani. Nah kalau di Indonesia, yang 80 hingga 90 persennya ini adalah menganut Islam, maka saya pikir wajar jika latar belakang Islam ini dipergunakan untuk menyusun sebuah film, dan menjadi latar belakang dalam penggambaran film tersebut tadi. Tapi apakah ini langsung akan bisa dibenarkan? Ya, nggak semuanya bisa dibenarkan, tapi juga nggak semuanya bisa disalahkan pula. Kita berangkat dulu dari mana sih fenomena ini itu terjadi. Ini terjadi karena kita tahu bahwa film di Indonesia, ini adalah bisnis yang belum tentu akan cuan jika kita tidak melakukan dengan cara yang benar atau mengikuti cara yang sudah sukses sebelumnya. Layar yang jumlahnya ini sangat banyak, belum tentu akan menjamin penghasilan yang akan baik dalam, pertama membalikkan modal investor dan mendapatkan keuntungan untuk para pemain dan juga tim produksinya. Tapi lazimnya jika sudah menginjak 1 juta penonton, maka sudah dipastikan biasanya mereka akan balik modal. Jadi misalkan kalian menonton dengan harga paling murah misalkan Rp25.000, terus kemudian si pembuat filmnya anggap saja mendapatkan sekitar 5% dari penghasilan tersebut, maka jika hanya 5%-nya saja, dia akan mendapatkan sekitar Rp1.250 setiap tiket yang terjual. Ini setelah dipotong biaya distribusi, biaya untuk mengesahkan dan mengizinkan film tersebut tadi, biaya sponsor-sponsor yang juga ikut membantu mendistribusikan film, biaya membayar kepada pemilik screen atau pemilik bioskop, maka 5% dari Rp25.000 itu adalah Rp1.250.000. dan kalau dikalikan Rp1.000.000 penonton, maka jumlahnya akan Rp1.25.000.000 atau Rp1.250.000.000. Nah, tapi kita tahu keuntungannya bisa saja lebih dari 5%. Maka jika seandainya membuat film membutuhkan dana sekitar Rp3.000.000, keuntungannya ini sudah Rp2.000.000 sekian sendiri. Itu jika hanya Rp1.000.000. Jadi bayangkan film seperti agak lain yang kemarin dapat Rp8.000.000, keuntungannya berapa banyak. Maka dana investor yang bermilyar-milyar rupiah ini harus kembali dulu. Dan untuk itu, tentu saja proses kreativitas tidak akan bisa tersalur begitu saja tanpa memasukkan proses riset berdasarkan data yang sudah ada sebelumnya. Maka kita akan cari tahu dari mana fenomena ini berawal. Fenomena menampilkan seseorang sedang sholat atau mengenakan atribut muslim atau muslimah. Ini muncul pada film Makmum di tahun 2019, dibintangi oleh Titi Kamal. Saya sudah nonton filmnya, film pertama dan keduanya. Ini berawal dari cerita pendek yang difilmkan juga menjadi film pendek oleh Riza Pahlevi. Dan sejak itu, banyak sekali film-film yang terus kemudian menggunakan formula yang sama, formulasi yang sama, untuk mendapatkan keuntungan yang serupa. Untuk diketahui, film Makmum yang pertama, ini nggak terlalu sukses. Rp8.000.000 menurut catatan di sini. Yang kedua, ini hingga 1,5 juta penonton. Dan jika kita melihat filmnya, maka dengan persentase 5 hingga 10 persen, saya pikir filmnya ini pasti untung berkali lipat dari biaya pembuatannya. Maka wajar, jika ternyata banyak orang-orang setelahnya, ini menggunakan formulasi yang sama untuk membuat film horor yang serupa tadi. Tapi apakah ini langsung bisa dibenarkan? Apakah boleh mempergunakan atribut-atribut Islam? Dan berbau muslim dan muslimah seperti itu? Kita harus juga melihat film-film horor zaman dahulu. Yang di setiap akhir filmnya, ini seakan-akan memberikan sebuah konklusi. Yang walaupun saya pikir ini sementara, tapi itu adalah konklusi yang akhirnya digunakan untuk menutup film dan mengakhiri film itu untuk selama-lamanya. Yaitu kemunculan seorang ustad, yai, atau siapapun yang akhirnya bisa mengalahkan setan, hantu, atau apalah namanya tadi dan mengembalikan mereka ke habitatnya. Maka sebenarnya menggunakan atau latar belakang Islam, ini bukan sesuatu yang menjadi masalah bagi netizen. Tetapi memilking atau mengeksploitasinya terus-menerus bahkan hingga terkesan ada sebuah tindakan yang ingin menaikkan ekskalasinya ini menjadi lebih pekat atau intensitasnya lebih tinggi daripada sebelumnya, ini yang mungkin saja disayangkan oleh netizen yang budiman ini tadi. Film-film setelah makmum. Ini kita coba tengok Kanzap. Saya juga sudah nonton. Terus kemudian ada Munkar. Ini juga ada seorang wanita yang mengenakan mukena di situ. Dan terus kemudian ada si Jin. Ini juga terlihat seperti itu tadi. Dan kalaupun ternyata tidak menggunakan atribut sholat, ada film yang judulnya di sini adalah Waktu Maghrib. Yang saya pikir ini sesuatu yang pasti mereka ini mengadakan satu riset, judulnya harus itu, tapi untuk memberikan sebuah konteks itu pasti susah. Karena saya sempat membaca alasan mengapa diberikan satu alasan, mengapa film tersebut harus memakai judul Waktu Maghrib. Yang saya kira ya sedikit nggak masuk akal. Pemandi jenazah ini nggak secara langsung. Tapi penyebutan jenazah di sini tentu saja adalah sesuatu yang juga terasosiasi dengan agama Islam. Dan yang terakhir, Qiblat yang memang di sini secara kilas kita akan melihat seseorang yang sedang berpose seperti sedang ruku. Dari berdiri menuju ke sujud. Apakah ini disengaja? Saya pikir sih memang iya. Itu disengaja. Dan saya menduga bahwa ini semua muncul karena sebuah tuntutan untuk menghadirkan. Formulasi yang sama seperti keberhasilan film-film sebelumnya. Maka apakah terus netizen yang kemudian disalahkan di sini? Karena mereka semua menyukai menonton film yang menggambarkan sesuatu yang mereka lakukan minimal lima kali dalam sehari. Kalau mereka muslim. Maka jika ini dibicarakan, kita akan masuk kepada ayam dan telur. Situasi di mana? Pembuat karya harus mengedukasi penikmatnya? Ataukah mereka hanya akan menyenangkan yang belum tentu akan bisa memberikan manfaat bagi mereka? Tapi riset saya kira ini ada. Dan hasil riset memutuskan hal yang demikian. Dan maka dari itu saya duga mereka akhirnya melakukan berapa kali proses yang menghasilkan pembuatan poster yang kita lihat kemarin ini. Apakah ada sebuah keinginan untuk mendiskriminasi atau menjelajakan Islam? Saya pikir tidak ada di sini. Bahkan kalau boleh saya masukkan subjektivitas. Saya kenal dengan orang-orang yang membuat ini. Dan mereka semua pasti tidak akan memiliki sebuah keinginan untuk melakukan yang kita khawatirkan tadi. Ini semua hanyalah sebuah kesalahpahaman karena adanya. Sebuah tren yang mungkin saja diharuskan untuk dituruti. Yang mungkin saja di sini bisa saja. Merupakan sebuah mandatori oleh satu pihak yang tidak bisa ditolak keinginannya. Dan ini belum tentu dari pihak produsernya. Dan saya juga melihat bahwa sebenarnya filmnya sendiri ini tidak menimbulkan sebuah kontroversi. Sejak pertama kali dikatakan akan di launching, ada press conference-nya. Dan bahkan di situ sudah dijelaskan bahwa namanya akan kiblat. Tapi memang pembuat ini semua. Tidak lain tidak bukan adalah poster filmnya. Betul judulnya di sini asosiatif. Tetapi posternya ini, ini membuat orang menjadi teringat dengan judulnya. Dan sekarang orang memasalahkan judul tersebut tadi. Dan ini sesuatu yang memang akan sulit untuk kita akan tangkal lagi. Karena saat ini semua sudah bergulung, ombaknya sudah besar. Dan sudah berubah menjadi tsunami serangan pada film ini. Yang jika tidak ditangani dengan baik, akan menimbulkan kerugian yang pasti tidak akan diinginkan. Lalu apa yang harus dilakukan? Saya kira ini adalah satu hal yang sebenarnya mungkin saja tidak diinginkan, tapi tetap bagus. Karena there is no such thing as bad publication. Bad or good publication is still a publication. Dan publication artinya satu buah awareness yang pasti akan baik untuk satu produk yang memang kita pasarkan. Tinggal bagaimana cara menyikapinya. Tentu saja kita harus menemukan cara agar ini bisa menjadi sesuatu yang positif. Sekarang semua orang sudah tahu tentang film kiblat. Tinggal bagaimana merubah apa yang ada di kepala para calon pemirsa atau netizen ini tadi. Untuk menjadi positif dan bahkan membuatnya menjadi pemirsa. Saya kira ignoring itu bukanlah sesuatu yang baik. Tidak mengabaikan atau mengacukan ini adalah bunuh diri. Maka jika ternyata akan ada sebuah press conference yang menyatakan permintaan maaf atas kemarahan netizen ini tadi. Atas sambutan poster film yang ternyata mendapatkan keberatan dan kecaman sebagian besar netizen yang ada di Indonesia. Dan dianggap terlalu asosiatif dan menimbulkan ekses yang tidak diinginkan. Maka meminta maaf lah. Dan saya ingin mengatakan bahwa netizen terutama di Indonesia, meskipun mereka ini pemarah, mereka itu juga pemaaf di saat yang bersamaan. Maka jika ini bisa dilakukan, sambutan positif ini akan didapatkan. Karena masyarakat kan juga belum tahu bentuk dan karya filmnya ini akan seperti apa. Yang saya kira pasti akan ya nggak bermasalah. Dan pasti akan juga baik-baik saja. Tapi jika ancaman cancel ini tidak segera disikapi, maka yang akan terjadi adalah kerugian yang tak terperi. Dan boycott netizen Indonesia itu nyata adanya. Dan jika ini akan menjadi sukses, saya kira rumah produksi, artis yang ada di dalamnya akan mendapat sambutan yang positif. Dan sangat mungkin film ini akan dibuat sequel seri keduanya nanti. Memang film horor terutama di Indonesia, ini adalah satu hal yang sangat sulit untuk rugi sebenarnya. Jika kalian pergi ke bioskop X1 contohnya, kalian akan menjumpai poster film horor yang menunjukkan jika film tersebut sedang tayang hari ini. Atau akan tayang dalam waktu dekat, setiap harinya, dalam sepanjang tahun. Dan tentu saja akan sulit untuk menjadi kreatif, berpikir yang berbeda dengan frekuensi sebanyak itu. Dan lautan film horor yang semakin harinya, ini semakin besar frekuensinya. Dan jika ternyata ini bisa terjadi, jangankan 1 juta penonton. Saya kira film ini akan bisa mengalahkan Bedarawi di Desa Penari, yang sedianya akan tayang di lebaran nanti. Tapi untuk melawan siksa kubur besutan Joko Anwar, saya pikir ini sesuatu yang akan sulit. Terima kasih untuk kalian semua yang menyukai konten-konten pembahasan tentang segala sesuatu yang sedang tiral. Dan akan seperti apa kasus ini akan bergulir. Silahkan tinggalkan komentar kalian di sini, dan subscribe channel ini jika kalian menyukainya. Sampai jumpa, dan salam untuk keluarga kalian. Terima kasih telah menonton!